selamat menikmati teman-teman kembali lagi bersama kami channel peternak hewan nah kali ini channel peternak hewan akan memberikan tip aman simpan dan olah daging sapi agar bebas PMK sebelum kita mulai jangan lupa subscribe like dan aktifkan loncengnya ya teman-teman untuk menyaksikan video-video selanjutnya nah teman-teman hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK ternyata masih bisa dikonsumsi namun demikian cara memasaknya perlu diperhatikan agar tetap sehat ya teman-teman ada beberapa tip aman menyimpan dan mengolah daging segar yang aman terbebas dari virus PMK menurut kami channel peternak hewan yaitu caranya jangan cuci daging sebelum mengolahnya dinginkan lalu bukukan atau langsung rebus selama 30 menit di air mendidih ya teman-teman jika tidak langsung dimasak atau akan dibukukan di freser maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin atau di shiller minimal 24 jam dan pastikan memilih jeruan yang sudah direbus atau yang masih mentah namun kami sarankan teman-teman untuk tidak mengkonsumsi jeruan bagi sapi yang terinfeksi virus PMK lanjutnya untuk jeruan yang sudah direbus atau yang masih mentah rebus terlebih dahulu sekitar 30 menit sebelum disimpan atau diolah bekas kemasan daging tidak langsung dibuang ya teman-teman tapi rendam dahulu dengan deterjen atau pemutih atau cukak dapur untuk mencegah pencemaran virus ke lingkungan kita sedangkan cara mengkonsumsi daging olahan adalah untuk daging pengalengan dipanaskan hingga suhu 70 celsius selama 30 menit dan pengeringan setelah penggaraman sementara untuk susunya panaskan hingga suhu 130 derajat celcius selama paling sedikit 1 detik jika pH susu kurang dari 7 panaskan minimal 72 celsius selama 15 detik jika pH susu lebih dari 7 proses pengasasannya selama 2 kali dan terakhir untuk kulitnya teman-teman yakni lakukan penggaraman yang mengandung natrium karbonat itu banyaknya 2% selama 28 hari sampai 1 bulan nah itu tadi tip aman ya teman-teman untuk simpan dan olah daging agar bebas PMK jaga kesehatan kita agar tidak terkena virus ya teman-teman dan juga jaga kesehatan hewan ternak kita dengan memberikan jamu untuk hewan ternak kita sehingga imunitas hewan ternak kita meningkat dan terhindar dari yang namanya wabah virus PMK mungkin itu ya teman-teman ulasan terkait caraptit aman simpan dan olah daging agar bebas PMK mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa subscribe like dan share dan aktifkan lonceng untuk menyaksikan video-video selanjutnya dan tak lupa kami doakan mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki sehingga bisa berkurban nanti di hari raya idulat ha mungkin hanya itu video dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati